Perkenalkan, nama saya Sigit Setiawan, saya konsul imigrasi pada KJR Los Angeles. Pada tahun 2020 ini, tantangan pelayanan, khususnya pelayanan paspor dan visa, menjadi hal yang sangat menantang bagi kami, yang mana masyarakat sangat sulit sekali untuk mendapatkan pelayanan di masa pandemi ini. Pada bulan Maret, saya mengusulkan kepada Bapak Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Bapak Cucu Koswala, agar KJR Los Angeles diberikan izin untuk membuat catatan perpanjangan paspor secara manual pada halaman endorsement paspor. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan paspor tidak perlu datang, cukup mengirimkan paspor lama dan kami akan melakukan perpanjangan secara manual. Catatan perpanjangan paspor tersebut akhirnya ditetapkan menjadi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi. Kemudian, ternyata tidak sampai di situ saja. Masyarakat masih membutuhkan dokumen paspor asli, dikarenakan catatan perpanjangan paspor dinilai kurang bisa memenuhi kebutuhan mereka, diantaranya untuk kebutuhan-kebutuhan dokumen, untuk pembuatan dream card misalnya, atau untuk perpanjangan izin kerja, atau perpanjangan visa. Sehingga masyarakat masih ingin melakukan perpanjangan paspor atau penggantian paspor dengan buku paspor yang baru. Dan ini juga menjadi tantangan, karena di masa pandemi kantor belum sepenuhnya bisa menerima pelayanan, karena ada perintah untuk tetap berdiam di rumah oleh pemerintah tempat. Oleh karena itu, kami pada bulan Mei, saya berupaya untuk bisa dapat memberikan pelayanan paspor dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu saya buat sebuah inovasi pelayanan paspor di luar gedung. Dalam hal ini di ruang parkir KJR Los Angeles dengan skema drive-thru. Pelayanan dilakukan di luar gedung, kita buat tenda untuk foto paspor. masyarakat sangat nyaman dan tidak khawatir, karena kita melakukan pelayanan dengan protokol COVID-19. Dari sisi masyarakat, selesai solusinya. Tapi dari sisi petugas, ternyata belum selesai. Karena selama ini pelayanan paspor tidak melalui appointment, masyarakat bisa datang walk-in, sehingga petugas kewalahan. Maka pada bulan Juli, saya membuat inovasi berupa aplikasi layanan appointment service untuk paspor dan visa yang kami namakan Immigration Online Service System atau IOS, sehingga masyarakat dimudahkan untuk pengambilan appointment, jadwal appointment service. Saya juga petugas dimudahkan, karena sudah diatur secara otomatis pengaturan jadwal masyarakat, sehingga pengaturan jarak pembangunan paspor diatur secara otomatis dengan rupa, sehingga tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari sini, masyarakat nyaman, dan petugas pun juga aman. Pada pelaksanaannya, implementasi aplikasi Immigration Online Service System ini ternyata sangat berdampak positif bagi kedua belah pihak, dari sisi masyarakat yang mengakses, dan juga dari sisi user, dari sisi KJRI Los Angeles tentunya. petugas atau gajah di Los Angeles bisa mendapatkan manfaat berupa database mereka. Selain juga database tersimpan dalam SIMCIM, kami juga mencatat dalam al-sip secara elektronik jumlah pemohonan paspor, dan juga karakteristik pemohonan paspor yang dilayani. Super grateful for everything that Pasigit has done, especially with the new IOS that has been established. Itu keren banget. Kita di masa pandemi ini banyak sekali teman-teman yang berisah di Diego, jadinya tidak harus jauh-jauh ke LA. Kita bisa semuanya daftar di San Diego, and in the end, kita tinggal datang untuk ambil password or like photobiometric and everything else. Kami sebagai staff sangat terbantu dengan adanya aplikasi Immigration Online Service System atau yang dikenal dengan IOS. Dikarenakan pemohon dapat langsung mengupload dokumen yang dibutuhkan, petugas dapat langsung melakukan penginputan data sebelum melakukan photobiometrik. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat menghemat waktu petugas dalam melakukan pembuatan paspor dan juga memberikan informasi kepada pemohon. Selamat kepada Pasigit atas imigrasi Los Angeles yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Hasan Wirayuda Award atas prestasinya dalam membangun IOS atau Immigration Online Service System yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan keimigrasian. Semoga selalu sukses ke depan dan melayani lebih baik lagi. Terima kasih atas dukungan dan support Bapak Konjen serta seluruh masyarakat Indonesia di wilayah kerja Kajian Los Angeles. Penghargaan Hasan Wirayuda Perlindungan WNI Award ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja lebih baik dalam melayani masyarakat. Terima kasih atas dukungan Anda.